. Toprak Razgat Leo Blue tak mau gegabuh langsung mentas ke kelas MotoGP setelah memastikan gelar juara dunia World Superbike WSBK. . 2021 di Mandalika, pembalap asal Turki itu menyudahi dominasi Jonathan Rea dalam ajang balap WSBK yang sudah berlangsung sejak 2015 hingga 2020. Penampilan toprak yang bagus bersama tim patah Yamaha with Bricksworths BK di WSBK mendapat perhatian dari tim MotoGP Yamaha. . Perihal tak ingin terburu-buru balapan di MotoGP juga disampaikan Sofoglu yang bertindak sebagai manajer sekaligus mentor bagi toprak. . 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 membalap 25 tahun itu untuk melangkah ke MotoGP jika Yamaha ingin membawa toprak ke MotoGP kami akan memikirkannya jika kami memiliki musim yang bagus di Superbike tahun depan tetapi saran saya jadilah juara Superbike selama bertahun-tahun dan jadi juara dunia Superbike buat sejarah jika ada penawaran dari Yamaha untuk berkompetisi di tim utama kami akan mengambilnya saya akan melakukan yang terbaik untuk memastikan dia memiliki karir yang hebat saya tak akan membiarkannya melakukan kesalahan yang telah saya lakukan ujar Sofoglu yang pernah menjadi juara Supersport dan tampil di ajang Oto-Oto Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih.